Intro Cari berkah Bi Satsut Satsut Emang mau sidang Udah kalo menurut om Jangan berantem lah Apalagi sampe kabur-kaburan begitu tuh Gak baik Ya Gak boleh kayak begitu Permasalahan itu diselesaikan Ya Bukan dipisahkan Jangan malam diem-dieman ya pe Iya Iya kan Sekarang gimana coba Coba liatin minta maaf Iya yang minta maaf harusnya Kamulah yang minta maaf harusnya Kamu yang kabur Kamu yang minta maaf Harusnya diselesaikan dari awal Ngapain kabur-kaburan Kunci dalam pasangan itu Minta maaf dan memaafkan Selesai Jangan ada di dalam hati Jadinya dendam ya Pink Gak baik Iya Kamu bisa diem gak baik Aku kan nanya Aku kan nanya Kasih wey jangan Mulut kamu bahaya Ini puasa loh Pink Aku bilang apa tadi Bilang apa tadi kamu Ini udah maafin akunya Iya aku maafin Tapi kamu udah maafin Abis itu kamu juga jangan Nyalah-nyalahin lagi Bahas-bahas lagi ya Iya Ini kayaknya dari hati Bagus Keluarin Keluarin Iya kan Harus tau udah dimahasin Tidak boleh dibahas lagi Iya bener Selesai Selesai Sampai depannya Jangan sampe orang banyak tau mah gak boleh Gak boleh itu Gak boleh itu Gak tahan Gak tahan Apalagi kan kalian ini udah mau seriu Amin Seumur hidup kan seumur hidup Amin Harus baik-baik dari sekarang Harus Kan sudah mengenal karakter satu sama lain Amin Mau kapan katanya Betul Kalau dikasih kelancaran pengennya tahun ini Oh Tahun ini Iya Tahun ini berarti ya Kamu bisa diem Kan ini tantanya 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 Tentanya tau juga Tentanya tau Tentanya tau Tentanya tau Oh iya Soalnya mulutnya berapi Udah milih tempat nikah Belom sih Aiki Kok Tante belum tau Kita belum ada rapat keluarga kemaren Lu gak diakuin keluarga sih Tentanya gak tau Kalau tempat mah kita masih nyari-nyari Gitu juga Masih harus Masih harus Masih pilih Masih pilih Di depan kelurahan mau gak tinggalkan duit Oleh sih Oleh sih Ntar jalanan tante tutupin sama pot RW Beneran? Gak ada duitnya gak apa-apa jadinya Itu kelurahan Yang kelurahannya disini Yang tempat papi ngurus-ngurus surat Jangan jalan mau Jangan jalan mau Pelurahannya doyong Tidak Piring dong Tidak 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 Kasian yang ngambil makan Iya 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 Katanya souvenirnya itu ya Tisu galon ya Tisu galon Gedean Apa sih Pih? Tisu galon kecil ini Saksetan Tisu galon Saksetan yang dibersihin Gak pernah berarti Gak pernah Gak pernah Buat Iki sama Lini Disepil satu yang belum orang tau apa kira-kira Apa ya Jadi Kalaupun Berantem nih kita pernah lagi berantem Oh Apa Dia debat Aku debat gitu Tapi Ada aja lawaknya gitu Entah keceleng ngomongnya salah Lagi berantem ya Eh Om Oh iya sih Maksudnya Lagi berantem ya Oh apa Mirip-mirip Mirip bener Terus Terus Jadinya gak berantem Jadinya lagi berantem ini jadi ketawa Gini dia pernah bilang Kamu tuh Positive thinkly dong Gitu Oh ya ketawa Oh ya ketawa Oh ya ketawa Oh ya ketawa Itu lagi tegang banget Itu lagi tegang Lagi berantem banget Gitu lagi Aku lagi Positive thinkly dong Aku lagi Tinkly winky Aku lagi Aku lagi Lagi cemburu lah ceritanya tuh Ya kamu tuh kalo kayak gitu tuh ya bilang Gimana aku mau positive thinkly Kata-kata Terus diam gitu berdua Udah ketawa akhirnya gak bisa Tapi jadi baikan Nah Ini kan yang Selama ini Kalo Iki tuh tidak pernah cerita-cerita tentang hal apapun Nah Kesempatan ini disini ya Biasanya kalo cemburu Apa Kelini Dia aja pernah cemburu ya Kalo misalnya ayah cerita sama aku yang telepon tuh itu Oh ayahnya yang mana ya maaf Saya lupa Oh Oh maksudnya saya nangat sama ayah saya Oh iya bener ya Papa kan panggilnya papa Ya kan Ayah juga Oh kamu telepon sama ayahnya Iya Cemburu Cemburu itu karena maksud dia tuh bukan cemburu apa tapi cemburu kayak Oh kamu ada waktu buat aku gitu Oh ada ayahnya ada Oh ada Ya waktu itu Yang lama itu loh Yang curhat Cemburu Eh bentar deh Saya kan ada di keluarga ini Tapi kok saya gak tau ya Oh berarti Iki tuh pengen diperhatiin Pengen diperhatiin Pengen kasih waktu Semua waktunya aja Iya gue kasih Kasih lebih ke kayak Apa-apa tuh yaudahlah kita obrolin Jadi pengen tau Aku kan orangnya kepoan gitu Daripada overthinkui kan Jadi lebih baik Lebih baik udah apa-apa tuh udah cerita Ya kan bisa cerita juga Kalo abis teleponan maksudnya cemburu Makanya akhirnya Kan aku tuh tuh ajak dia Yang sumber tiga kan Teleponannya akhirnya gitu Iya makanya Tapi waktu teleponan sama ayahnya Iki Dapet solusi engga Soalnya ayah Iki juga suka curhat ke yang Biasanya jam segini tuh Ustaz datang Ah pasti siapa tau kita Biasanya udah ada pencerahan Nah itu Biasanya suham alaikum Ada tuh Iya iya Eh kebetulan Kau Ustaz pasti Masuk Pak Ustaz Sa pas kan Iya Eh silahkan Pak Ustaz Silahkan Pak Ustaz ada apa nih Pak Ustaz Ustaz Pak Sule saya butuh Pak Sule ini Wah kan biasanya juga butuh setter Iya Kan saya udah berpakaian bagus nih Udah mau jalan-jalan nih Kebetulan Ban saya pecah Jadi saya boleh gak minjem Bannya Mobil Pak Sule yang bagian depan kanan aja Gapapa Kan mobilnya juga beda Mobil saya Rubicon Mobil Pak Ustaz Keribu Gimana Gapapa Gapapa Mobilnya gini nih Masuknya Pak Ustaz Tapi Tapi kan sama-sama bulan Ya sama-sama bulan Ukurannya beda Kalau enggak saya aja Bagaimana jadi bannya Pak Ustaz Ini kan dia juga punya mobil Nanti kita mau keluar Bagaimana Kalau gak ada bannya Udah Pak Ustaz daripada ngurusin ban Mungkin Pak Ustaz disini aja Ya boleh Udah Disini ngobrol aja dulu Nanti urusan mobil Bannya saya beliin lah Tenang Tuh lagi ada keponakan saya tuh Pak Ustaz Apa pacarnya Nah ini pacarnya calon istrinya Masya Allah Silahkan Pak Ustaz duduk Nah ini kebetulan nih Pak Ustaz Mereka ini berantem nih Pak Ustaz Nah ini kan di bulan Ramadan Ada yang mau ditanyain gak Pak Ustaz Kan misalnya nih Pak Ustaz ya Kayak misalkan posisinya ada di kita nih Pak Ustaz Misalnya ponakan aku lagi berantem sama pacarnya Tapi aku juga deket sama pacarnya Itu aku baiknya gimana Pak Ustaz Ngebela yang mana Pak Ustaz Ya Kalau untuk membela-membela Sebenarnya kita kan sebagai saudara Sebagai sesama umat muslim Harusnya tidak boleh membela satu sama lain Tapi harus menjadi penengah Oh Tapi kalau di tengah dalam Pak Ustaz Kan takut Pak Gak pake ban Ya kalau lu misalnya dalam sumur Ya iyalah di dalam Oh jadi harus jadi penengah ya Pak Ustaz Ya harus jadi penengah Jangan pro ke A pro ke B gitu Itu nanti takutnya menjadi gibah Ada dua hal yang dirasakan sama orang Ketika kita membicarakan orang itu Yang pertama Kalau itu benar itu gibah Iya Kalau itu salah itu fitnah Iya Jadi gak ada baiknya kita ngomongin orang di balik layar Betul Gitu Benar berarti duduk sama-sama Jadi penengah gitu ya Pak Ustaz Ya intinya mungkin Pak Ustaz Jangan Apa namanya Jangan memihak satu sama lain Iya Di satu kanan Apalagi aduh domba Itu luar biasa Gak boleh Tidak boleh ya Oke 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 Eh Ada Pak Ustaz Pak Ustaz Maaf ya gak bisa deket-deket Karena kalo deket-deket melawan Restu Oh 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 Jadi Kita Cukup tahu Oke Terun Lagunya Kak Mahalini dan Kak Iki guys Nah Kak Iki yang mana lagunya Coba Yang mana Kak Iki Tadikan kamu dua judul kamu sebut Ini ngeliatnya kemana sih Ini ngeliatnya kemana sih Gak kebikin Oh Dia tuh gak paling Awang jadi Dia Dia aja ke luar disini Gak tau lah Gimana Kau temanku Eh Itu tulus Lagu lini deh lagu lini Ya Melawan Restu Ehhh Melawan Begini kalo suka melawan orang tua nih Gak tau Gak tau Gak tau Karena aku udah lama gak dengerin lagu Sibuk kerja Namanya juga Komedian Gak tau 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 Vior bilang oke Eh Teman-teman Eh Kebetulan nih Aku disini Ada maksud Dan tujuan tertentu Pasti Langsung aja nih Ada Pak Ustadz nih Eh Eh Tau dulu ya Ada pertanyaan Ada pertanyaan dari netizen Oke 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 Fiwik Fiwik Waaaaa 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 Kalian gak tau kan ada layangan di Gak tau Gak tau Gak tau Oke Itu cabut aja Pior Kok bisa naik sendiri Gere banget Tarik 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 lagi Keren banget kok Oke Kasih paham dong Pak Ustadz Katanya kalo kita marah Itu karena kita dibisikin setan Itu cara ngebisikinnya gimana ya Oh iya Emang amarah itu pada dasarnya dari syaitan emang Oke Ke arah yang tidak baik Jadi bagaimana cara kita mengantisipasi amarah itu sebenernya Pertama kita harus cepat-cepat istighfar 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 Astagfirullah Minta maaf sama Allah Itu yang pertama Yang kedua Ketika kita sudah istighfar Jangan lupa Wudhu Karena syaitan itu kan berasal dari api Kita harus membanjiri badan kita dengan wudhu Air Ya air Ketika selesai dari wudhu Ganti posisi Ganti posisi Misalnya Aku Marah Berdiri Duduk Ketika marahnya duduk Berbaring Begitu Biar lebih tenang Biar lebih tenang Oh berarti begini Pak Ustadz ya Ketika orang marah Dia mempunyai emosi yang sangat tinggi Berarti itu setan Setan Bukan kita ya Berasal dari setan maksudnya Dan yang paling terakhir Ketika sudah tiga hal tadi Yang paling baik dan yang paling bijak adalah Rasul mengatakan Ketika kita marah Diamlah Gitu Karena Ketika kita marah Takutnya Yang keluar dari mulut Ataupun yang keluar dari lisan kita Itu hal-hal yang gak baik Suka begini nih Pak Ustadz Kalau misalnya Kok dia begitu ya dalam hati nih Kok aku begitu lah Kok aku pengen hajar dia lah Itu setan betul ya bisikan hati Itu bisikan Iya Karena pada dasarnya Perbuatan yang gak baik itu Itu munculnya dari syaitan Karena fitrahnya manusia itu suci bersih Jadi tidak mau berbuat hal-hal yang seperti itu Datang setan jadi kotor Jadi kotor Iya Makanya bisikan setan itu tidak terlihat Tidak terlihat Cuma bisa ngerasain Ngerasain Tapi ada bisikan yang bisa terlihat Apa Pih? Bisikan Roma Bener Yang udah udut Ya udah paham Ya udah paham Paham sekali Dari Pak Ustadz Yuk cari bridging dong Oke Wah Ternyata sudah seru ya Dari tadi gak Dari tadi gak Gak mau lah Berjin yang bener Berjin yang bener Yang enak Yang enak Quotes ya Quotes Oke Biar kita gak dimasukin setan Kita harus Menyucikan diri Uh uh Cekwek Kwek Terima kasih Cari berkah Terima kasih Cek 열� andas Mereka Terima kasih.